Ada beberapa ibadah, ada beberapa dosa, beberapa maksiat Yang menyebabkan Rasulullah SAW melaknati orang itu Siapa itu? Yang pertama, lihat bukunya Yang pertama Wanita yang membuat tato Tato ibu Dan wanita yang meminta untuk ditato Yang membuat dan yang dibuatkan Kemudian yang berikutnya apa? Wanita yang menyambung rambutnya Seperti pakai apa itu nama ibu? Tidak mengerti saya, pokoknya disambung-sambung itu Kemudian wanita yang meminta untuk disambung rambutnya Kemudian kata Rasulullah SAW Wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya Kemudian wanita yang meminta dihilangkan bulu-bulu wajahnya Serta wanita yang mengikir giginya Untuk merenggangkannya Dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan Semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW Jelas ya? Nah, usul bila minta lagi gini Wanita yang membuat tato Yang membuat Dan wanita yang meminta Tolong buatin tato saya Kemudian yang Kedua, lihat Yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah Orang yang menerima Ribah Memberi Ribah Pencatatnya Dan kedua saksinya Yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah Yang pertama CS-nya Customer service-nya Yang kedua Telernya Tau telernya kan? Yang ketiga adalah Syahadatan Dua orang saksi Kemudian Selernya Yang Selernya itu Apa Ibu? Yang 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 membuka Kayak gini Ibu Kalau Ibu Mau bangun rumah Atau mau Membeli Mobil atau apalah gitu kan Ibu? Nah lewat ini Kayak gitulah Seles ya? Seles ya? Ya kayak gitulah Seles ya? Nah Rasulullah SAW Menyebutkan bahwa Semua mereka itu Dilaknat Ada keluarganya yang kerja disitu? Kalau ada keluarganya Ibu-ibu yang kerja disitu? Tarik Suruh desain dia Ini Rasulullah yang ngomong Bukan saya ya Ibu Yang ketiga ya Ibu Yang ketiga Yang dilaknat oleh Rasulullah SAW Yang ketiga adalah Al-Muhallil Dan Muhallal Lahu Apa itu? Lihat catatan kakinya 64 catatan kakinya Al-Muhallil Ini namanya Riswah Suap-menyuap Saya sampaikan satu hadis Buat kita disini Nabi SAW Bersabda Mantaruka Syai'an Lillah Baddalallahu Lahu Khairan Min Barang siapa Yang meninggalkan Sesuatu yang buruk Karena Allah Ingat Meninggalkan Sesuatu karena Karena Allah Takut sama Allah Maka Allah Akan menggantikan Dengan yang jauh Lebih baik Dijamin Sampai jumpa